Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Ka'bah yang menjadikan Qiblat umat Islam di dunia merupakan bangunan yang sangat sakral karenanya tidak sembarangan orang bisa masuk dan melihat isi yang ada di dalam Ka'bah tersebut Laiknya sebuah bangunan sudah tentu pasti memiliki tiang penyangga bangunannya kalau tidak ya bisa roboh tapi tidak juga sih karena di zaman sekarang sudah ada besi rangka baja kuat gak ya? lalu bagaimana dengan tiang penyangga Ka'bah? asal kalian tahu tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah untuk orang Indonesia yang pernah masuk ke dalam Ka'bah adalah Bapak Soeharto pada tanggal 31 Oktober 1995 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 April 2005 dan Bapak Joko Widodo pada tanggal 15 April 2019 dan masih banyak yang lainnya namun bagi yang belum masuk ke sana jangan khawatir pemerintah Arab Saudi memperlihatkan isi Ka'bah yang tersimpan rapi pada Museum Al-Haramain yang terletak di perbukitan Ummul Joud di sana juga terdapat barang-barang bersejarah yang pernah digunakan di Masjidul Haram seperti puncak kubah menara, pintu Ka'bah, kiswah, dan tangga khusus masuk ke dalam Ka'bah di sana tersimpan sejarah perkembangan Masjidul Haram dari tahun ke tahun salah satunya adalah tiang yang pernah mengisi Ka'bah berdasarkan kabar bahwa tiang penyangga Ka'bah berjumlah 3 tiang dengan diameter yang sama berdasarkan pantauan Okezon tiang tersebut berwarna coklat fungsinya adalah menopang atap Ka'bah sayangnya tidak dituliskan keterangan berapa ketinggian tiang tersebut kalian ada yang tahu mungkin? kalau ada silahkan komen di kolom komentar ya isi Ka'bah merupakan ruangan kosong di sana terdapat 3 pilar dari kayu gharu terbaik ketiga pilar ini berjajar lurus dari utara ke selatan berdasarkan literasi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Safi Antonio dalam bukunya Cerdas Haji dan Umroh Mabrur itu mudah dan indah menyebutkan pada awal tahun 2000-an bagian bawah 3 pilar tersebut retak lalu diperbaiki dengan memperi kayu melingkar di sekelilingnya waduh kok bisa retak ya? pasti ulah si dia nih kalau roboh gimana? lantai di dalam Ka'bah dibuat dari batu pualam putih atapnya dipenuhi ukiran-ukiran dan mengagumkan berhiaskan lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya lalu untuk permukaan dinding dalam Ka'bah berasal dari batu pualam warna-warni yang berhiaskan ukiran khas Arab disana ada 7 papan yang menempel bertuliskan nama-nama orang yang pernah merenovasi atau menambahkan sesuatu di dalam Ka'bah atau Masjidul Haram nah sahabat Cinta Islam Channel sudah tau kan berapa jumlah tiang penyangga Ka'bah dan apa saja isi yang ada di dalam bangunan Ka'bah tersebut bagi kalian yang ingin tau berapa harga kain kiswa penutup Ka'bah silahkan untuk menonton video ini sebelumnya semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati